India kembali mencatatkan pencapaian penting dalam eksplorasi luar angkasa setelah menjadi negara pertama yang berhasil mencapai titik terjauh bulan. India sukses mendaratkan pesawat antariksa yang bernama Chandrayaan III di dekat kutub selatan bulan pada Agustus 2023. Itu artinya, pada Agustus 2024 ini India merayakan setahun keberhasilannya ke bulan. Dari keberhasilan pendaratan di bulan itu, memperkuat status India sebagai kekuatan antariksa global. Namun, ambisi India menjadi yang terdepan, mempelajari tata surya tak berhenti di situ. Setelah berhasil menaklukkan bulan, India kemudian menyusun rencana menggapai matahari. Selang sebulan dari misi sebelumnya, tepatnya pada September 2023, India meluncurkan misi Aditya L1. Melalui misi itu, India ingin mempelajari matahari dari titik lag range 1 sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi. Titik yang dikenal sebagai L1 ini memberikan pandangan tanpa gangguan ke arah matahari. Misi ini juga bertujuan untuk mempelajari berbagai lapisan matahari, seperti corona, kromosfer, fotosfer, dan angin matahari. Pesawat ruang angkasa Aditya L1 dilaporkan lepas landas menggunakan kendaraan peluncur satelit dari pusat ruang angkasa Serihari Kota di India Selatan. Misi ini pun berhasil mencapai orbit matahari pada Januari 2024. Editor Sains di New Delhi Television, Palafa Bakla, menyebut ambisi India menaklukkan Antaresa tak berhenti di situ. India juga tengah menggarap roket angkat berat yang nantinya dapat membawa warga India ke bulan, ditambah misi ke Mars dan Venus. Bakla juga mengatakan pencapaian dalam mendaratkan pesawat antareksa tersebut memberi inspirasi dan motivasi bagi kaum muda India. Ia juga menyebut lebih dari 100 perusahaan rintisan kini tengah menghasilkan teknologi baru untuk luar angkasa dan membawa India ke orbit baru di luar angkasa. Terima kasih telah menonton!